Intro Halo selamat malam pemirsa Senang sekali saya Nabila Putri hadir Kembali dalam program yang selalu dapat menyelesaikan semua masalah Dengan penuh canda dan tawa Karena kita berjumpa dalam WB Waktu Indonesia Bersanda Halo selamat malam pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio Apa kabarnya? Baik 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 Apa itu suara dari mana ya? Dari depan saya Bu Oh ada senior kita nih kayaknya ya Iya Mau lihat seminar Pak? Iya Bapak tau motivator kita? Oh saya tau sekali Tau kan orang yang selalu punya kata-kata yang cermat Iya Tapi bukan motivator Dia itu motivator Bukan dong Ini adalah seorang motivator Yang selalu dinantikan Langsung saja kita panggilkan Ini dia Bajak Lanteng Senang sekali malam ini saya bisa menjumpai Anda kembali yang sangat mengharapkan kehadiran saya tentunya Benar Di malam-malam Anda yang penuh problematika mungkin Iya Di saat yang tepat untuk mencari solusi bersama-sama Iya Dan ini kali Kali ini Saya akan membahas sesuatu yang mungkin sudah lama kita lupakan Bahwa bangsa kita bangsa Indonesia adalah bangsa timur yang penuh dengan sopan santun Betul Saya akan berbicara masalah sopan santun Oke kalau gitu malam ini kita akan membahas tentang sopan santun Karena menurut Pak Bebopi Ya Sopan santun adalah tingkah laku yang mengutamakan keluhuran bodi pekerti Peradaban Kemudian bagaimana kita bersikap sopan dan halus kepada orang lain Contohnya adalah Sikap sopan santun adalah ketika kita menghormati yang tua Dan juga menghargai yang muda Benar Apaan sih? Itu adalah sopan santun Oh tapi memang itu menjadi masalah sekali ya Cah ya Orang-orang kita tuh kadang suka Mas Dari anda mau kemana Iya ini Saya ke belakang dulu cepat-cepat Cepat saja Nah Nah ya tadi Anda pak mau kemana bang Dendi? Saya mau di belakangnya dia pak Mau ke belakang tapi ke belakangnya dia Iya Iya Oke Memang kadang-kadang dalam situasi banyak orang ini kita tidak Itu Benar nih pak Akbar mau kemana? Mau ke tol yang gak jalan-jalan pak Apa itu? Toilet Semuanya mau ke toilet? Ke belakang juga Iya Oke oke Enggak ada sopan-supanya ya Kita sudah mulai menipis sopan santun kita Nah itu menjadi kendala Pep Eh Mau kemana? Loh seks kelihatan tuh pak saya lewat Ya kelihatan Kalau ini kameranya banyak banget disini kok Jadi kalau lewat sini Kalau gak pengen kelihatan kamu nyungsep di bawah dong Jadi kelihatan dong Pepi ini kan kameranya banyak malah lewat Saya kira lewat sini gak bakal mengganggu acara Gak mengganggu acara malah kamu nutupin kamera gak mengganggu acara Ini mau kemana? Bapak mau tau aja urusan orang pak Ini private sekali pak private Salah nanya Sorry ya Talk to my hand Oh Ini nih ca Ini Indonesia itu semakin tipis budaya sopan santunnya Kalau banyak orang-orang seperti mereka Padahal kan bisa aja dengan mengangkat tangan Ijin mau ke belakang Itu kan mungkin Malah dia mencet bel itu Sudah mau masuk lagi kayaknya Ya inilah ini contoh ya Bagi anak-anak muda Ini jangan terpengaruh Mungkin kadang-kadang belum tentu Yang senior yang tua itu lebih baik perilakunya Ini contohnya Bisa kita lihat tadi prakteknya Keluar Lari-larian dari ujung sana Kayak anak-anak SD bahagia Gak cocok loh Lucu pak Ini bukan masalah lucu Ini udah keterlaluan ini gak sopan namanya Saya menyampaikan materi Ini anda keluar masuk begitu saja gak menghargai Iya Paling yang diomongin ya gitu-gitu aja pak Aduh Kalau penuh-penuh boleh duduk lagi dong Ini kan kita sudah Jelasin apa sih Kita duduk disini aja Kita duduk disini Bapak mau jelasin apa Bapak kenapa marah-marah gitu Gak saya menjelaskan sopan santun malah gak ada sopan-sopannya ini ya Iya Saya udah mulai apa-sopannya Kembali-kembali ke tempat masing-sopannya Paling ya itu-itu aja yang diomongin bapak Kita akan membahas apatis Apatis itu suatu sifat yang tidak peduli Tidak memperhatikan terhadap sesuatu Entah itu orang Entah itu apapun yang di sekitar kita Kalau kita cuek tidak peduli itu namanya apatis Nah ini salah satu kata sifat Apatis Bukannya kata bapak Kata betul Ya ini memang yang saya katakan Tapi apatis sendiri itu jenis kata sifat Ada romantis Romantis Sifat Nepotis Me Tapi jelas kalau romantis awalnya Roman Roman Akhirnya Tis Kalau nepotis Nepo Akhirnya Tis Nah kalau apatis itu apa Akhirannya apa Awalannya apa Belakangnya Tis Nah itu belakangnya Tis Hanya apatis ini yang gak jelas Maksudnya? Akhirannya jelas Tis Tapi awalannya apa? Apa? Gak jelas kan? Yang lain jelas romantis Awalannya? Roman Nepotis Nepo Apa Tis awalannya? Apa? Loh gak jelas kan? Apa? Apa? Loh gak jelas kan? Mungkin balik bertanya Cah Maksudnya memberitahu bahwa kata dasar itu apa? Contohnya tadi bisa diganti pak Romantis Ya Roman 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 Tahirannya? Tis Benar Kalau apa Tis Akhirannya Tis Awalnya Apa? Nah iya Anda tau gak awalannya apa? Apa? Loh Dia tau gak? Apa? Jawabannya itu apa? Apa? Gini loh pak Apa? Sebentar Sebentar Akhirannya Tis awalannya apa? Akhirannya mungkin pak diganti Jangan Tis Misalnya akhirannya antuh Antuh jadi Apaan Tuh Apaan Tuh Apaan Tuh Jadi apa pak? Ini lah kenapa Apatis itu digunakan Untuk menggambarkan Sesuatu yang harus kita Orang cuek Gak peduli Karena memang gak jelas Ngesel ini calon tuh akan menjelaskan Ciri-ciri dari orang apatis Penting itu Nah makanya tetap di WB Waktu Indonesia Bercana Begini masalahnya itu Bapak itu kadang bicara Suka tidak pake koma Koma Nah pak Saya kalau gak bicara Gak pake Koma Tanda-tanda pak Saya punya tetangga Koma malah gak bisa bicara